esensinya kualitatif ya Bapak Ibu. Jadi kita bagaimana memahami gambaran misalnya seperti gambar ini ibu-ibu lagi gendong anak dengan anaknya ada tujuh orang gitu kan atau juga ibu-ibu ini gambarannya anaknya satu sehingga kita bisa memahami maknanya dan juga merasakan yang ada di lapangan serta dapat menjelaskan keadaan mereka ini. Jadi kalau kita mau menggambarkan ini seolah-olah gambarannya adalah di desa pemukiman nelayan dimana masing-masing keluarga itu memiliki anak yang banyak. Nah sedangkan ini dia di perkotaan anaknya dikit di kawasan perkotaan nah ini kalau mau kita melihat secara umum gambarannya jadi dalam menulis riset kualitatif ini mengkonversikan permasalahan personel permasalahan tripat yang bersumber dari apa ya yang bersumber dari yang namanya ini apa namanya yang bersumber daripada observer ke dalam isu publik ke dalam isu publik sehingga kita bisa membuat suatu identifikasi cara kolektif dan memberikan solusinya apa begitu ya nah jadi tujuan dari riset kualitatif adalah ya mempengaruhi kebijakan yang ada oke kemudian juga memperkuat program serta merubah praktik yang ada nah jadi dalam riset kualitatif itu kita bagaimana membuat laporan sangat tergantung pada jenis studi tujuan dan audien jenis studinya tujuan dan audiennya dan secara umum kurang lebih formatnya sama ya namun terkadang sesuai dengan tujuan konten yang sedikit berbeda Bapak Ibu ya nah bicara riset kualitatif maka nantinya banyak pendekatannya apakah kita menggunakan pendekatan analitik ya apakah kita mau pendekatan policy apakah kita mau mendekat pendekatan problem solving atau juga pendekatan naratif ya dimana kalau dia menggunakan pendekatan analitik menekankan pada analisa ya pada temuan studi yang diulas berdasarkan konsep ya kalau orientasi riset kualitatifnya adalah problem solving maka kita menulis solusi gitu ya dari hasil studi kita ya sedangkan policy approach ya menonjolkan temuan yang memperkuat kesimpulan ya sehingga kesimpulan berdampak terhadap kebijakan dan juga naratif approach ya yang menceritakan secara detail ya kronologis dari suatu fenomena dari perspektif peneliti dan subjek penelitian ya nah bicara riset kualitatif maka nanti kita bisa saja menggunakan pendekatannya software gitu ya jadi dekat bantuan software atau disebut dengan computer assisted qualitative data analytic software atau checkdash ya nah ini lazim kita gunakan nah bicara software gitu tentu saja kita mau melihat apa saja sih beberapa software yang digunakan dalam analisa kualitatif gitu ya nah disini bapak ibu bisa menggunakan software yang sifatnya open source ya atau juga sifatnya license ya atau disebut dengan punya hak cipta ya atau disebut dengan proprietary software gitu ya nah jadi kalau yang open source itu nah bisa menggunakan ekuat ya bisa menggunakan cosandre ya bisa menggunakan clan bisa menggunakan coding analysis toolkit ya bisa menggunakan copendium ya bisa menggunakan elan bisa menggunakan khcoder ya bisa kita kita menggunakan quantitative discourse analysis package atau juga roda ya nah ini sifatnya open source nah jadi gak ada larangan juga kalau kita mau menggunakan yang mana malah bagus supaya ya supaya novelty ya dari disertasinya berhasil diangkat dan orang membacanya pun juga dengan mudah gitu ya nah begitu juga proprietary software ya seperti atlas ya seperti dedos ya seperti max d max qd a ya begitu juga nvpo gitu ya nah ini ya nvpo ya qd a minor ya qqa virkos ya transana ini bisa digunakan nah yang menjadi pertanyaan saya bapak ibu udah pernah gak menggunakan salah satunya belum pak belum ya nah itu jadi suatu tugas ya bapak ibu nantinya dalam menyusun disertasinya kalau bisa saya alirannya kualitatif nah kalau kualitatif cobalah dalam apa ya dalam codingnya nanti coba gunakan aplikasi ini gitu ya salah satunya ya sekarang ini eranya murah sekali ya kita gak perlu bajakan kayak dulu kan kalau dulu kan beli CD-nya di usu pres eh di apa di pajak usu katanya kan kalau enggak nah disitu murah-murah sopernya nah di era sekarang ini gak lagi bapak ibu ya udah cukup banyak tinggal dari grup-grup WA kita datang ya langsung minta license ya kan license-nya pun sekarang murah ya kan sekitar 75 dolar setahun gitu kan untuk untuk yang setahunnya yang lifetime-nya udah gak ada lagi sekarang ya kan kalau dulu orang kan SPSS gitu kan SPSS itu udah gak apa ya udah udah ketinggalan zaman lah gitu ya nah jadi kalau bisa kita gunakan lah bapak ibu yang open source ini maupun juga repository software ya saya menyarankan hal itu supaya disertasinya makin bagus gitu ya makin mumpuni ya sehingga nantinya banyak dibaca orang dan menjadi rujukan disitasi disitasi oleh orang banyak ya nah dalam pengenalan and people gitu ya nah ini and people ini dibuat tahun 81 gitu ya oleh programmer yang namanya Tom Rikard ya dan dan and people ini nama awalnya adalah node is gitu ya dan node is ini malah menjadi and people jadi kenapa dikacahkan and people artinya and in gitu ya and people artinya coding ya berdasarkan pada data yang hidup dan yang dialami partisipan di lapangan itu namanya nvpo ya ini memang dia populer bapak ibu ya karena dia murah ya murah harganya dan juga mudah diterapkan ya fungsi utama nvpo adalah melakukan coding dengan efektif ya dan juga efesien nah itu ya apa sih kelebihan nvpo ini ya kelebihan nvpo dapat membantu mengolah data yang jumlahnya banyak gitu ya kemudian dapat mengolah sumber data bervariasi seperti wawancara ya terstruktur dan tidak terstruktur ya jadi kita mengolah data dari sumber datanya apakah dari laporan tesis gitu kan laporan minimal disertasi lah ya jadi kalau bapak ibu nyusun disertasi maka minimal sumbernya disertasi ya kan ada beberapa kampus yang melarang itu kalau kita nyusun disertasi sumbernya tesis gak bisa ya lebih bagus sumbernya disertasi minimal minimal ya kalau jurnal lebih bagus terutama jurnal yang di rating Q1 Q1 Q2 nah itu diprioritaskan jadi dokumen laporan merupakan bagian dari masuknya sumber dari nvpo ini kemudian media sosial juga media sosial apakah dari facebook apakah dari twitter apakah dari whatsapp apakah dari linkedin nah itu sumber juga sumber data di dalam nvpo bapak ibu kemudian juga berita media dan elektronik kemudian laporan penelitian online kemudian juga video online kemudian juga foto nah itu kalau bapak ibu ke lapangan misalkan meneliti bukti fotonya misalkan bukti fotonya itu jadi sumber data kemudian juga spreadsheet excel CSS dan aplikasi survey juga bagian dari yang bisa diolah dengan nvpo kemudian kelebihan nvpo yang lainnya mempermudah coding jadi kalau dalam reset kualitatif coding itu tahapan yang krusial kalau dilakukan secara manual pun bisa dulu-dulu orang melakukan kualitatif itu di coding dibuat pakai garis penggaris lalu lantas diresumekan yang bersumber dari sumber-sumber risetnya yang disebut dengan informan yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya kemudian mempermudah proses analisa data kemudian tidak perlu membuat matriks kemudian bisa membuat dan mengolah data lebih dari satu proyek pelijian kualitatif dan mempermudah mengolah dan hasil data terdiri dari beberapa peneliti dalam satu tim dan menggabungkan hasil analisa beberapa peneliti dalam satu proyek NPVPO jadi ini kelebihannya Bapak Ibu jadi dengan kata lain pendengar kuatnya signal internet sangat menentukan hasil dari proyek NPVPO ini kemudian memaksa peneliti untuk membaca transkrip secara detail kemudian mengurangi kecenderungan peliti yang terjurumus dalam pelitian yang tidak valid dan tidak reliable jadi masalah valid dan relabilitas dipentingkan juga walaupun dalam hal ini validitas dan relabilitas itu bukan esensinya dari riset kualitatif dengan indikatornya melihat nilai kapa dimana nilai kapanya lebih dari ini 75% atau 0,75 dan juga bisa menghitung kekerapan frekuensi dari suatu informasi atau data kemudian kelebihan NPVPO bisa memisahkan data yang bersumber dari informan peneliti data sekunder buku laporan hasil penelitian dokumen sejarah artikel jurnal berita online proceeding konfirmasi memo catatan lapangan anotasi bibliografi serta jurnal harian peneliti jadi catatan kita di buku memo bagian juga yang bisa diteliti yang bisa ditelahat oleh NPVPO ini kemudian mempresentasikan hasil analisis data dengan model diagram dengan model grafik yang menganalisis hubungan asosiatif apakah hubungannya satu arah atau juga hubungannya simetri nah ini bapak ibu jenis jenis data kualitatif dalam NPVPO itu datanya berbentuk subcopy di dalam komputer jadi itu tadi mulai dari bukti video .mpeg atau juga gambar jpg atau juga video atau juga berita online kita folder kita kumpulkan nah ini bapak ibu kemudian dalam resep kualitatif buku juga kemudian semua jenis data berbentuk hard copy majalah koran jurnal nah ini yang diolah dalam NPVPO jenis data kualitatif nah potensi kesalahan juga harus dilihat dalam meneliti kedekatan kualitatif yang menggunakan NPVPO dimana NPVPO bukan software yang melakukan analisis data sendiri secara otomatis nah itu harus kita lihat juga kendutannya kemudian peneliti pemula cenderung melupakan perlunya kemampuan analitik nah itu jadi analitik dari seorang penelitinya lebih penting dibanding dengan hasil pengolahan data serta proses analisis kuncinya ada pada peneliti itu sendiri jadi memang kemana arah kesimpulannya yang tergantung peneliti NPVPO itu hanya mengolah nah ini nah ini beberapa istilah-istilah nanti kalau digunakan dalam NPVPO ada istilahnya Raybon apa itu Raybon berfungsi untuk meng-entry dan menganalisa data kemudian navigation view berfungsi untuk manajemen data kemudian canvas untuk berfungsi sebagai lembar kerja saat proses coding dan analisa data kemudian notes and anak notes fungsinya ini ya memberikan kode variable dalam kerangka konsep serta kode sub-variable atau subtopic kemudian struktur note-nya struktur note-nya merupa susunan kerangka notes kemudian juga codes dan juga case nah ini beberapa istilah yang digunakan dalam NPVPO NPVPO Bapak Ibu nah langkah-langkahnya ini ya jadi Bapak Ibu install buka software NPVPO nya setelah dari di download kalau saya kalau saya sekarang gitu kalau kita mau cari software sangat mudah sekali apalagi di grup-grup di grup-grupnya telegram cukup banyak awaran dari software statistik software pengolahan data ini ya Bapak Ibu kemudian pengoperasian MIPPO yang membuat proyek sesuai nama ability ya kemudian mengintir data kualitatif kemudian manajemen dan analisa data kualitatif kemudian pengaturan sumber data ke dalam folder kemudian pembuatan struct note ya mulai dari proses coding ya cleaning data sampai pembuatan karakteristik informannya oke nah inilah kalau Bapak Ibu tampilin PIPPO ya jadi Bapak Ibu bisa install dan juga Bapak Ibu beli tapi kalau saran saya sepanjang Bapak Ibu S3 ini minimal beberapa software beberapa software kualitatif itu harus ada minimal sehingga Bapak Ibu bisa menggunakannya dan menuliskannya jadi setiap dari ya setiap dari perkuliahan outputnya jurnal berapa jurnalnya mata kuliah A mata kuliah B nah itu Bapak Ibu dan tampilan apa ya dan tampilan halaman kerja PIPPO yang setelah ini tampilannya jadi ada menu raibon kemudian juga navigation view sebagai berikut ya kemudian tampilan lembar kerja setelah semua sumber data di entry nah tampilannya gini jadi ini macam-macam jadi ada gambar ada sumber datanya JPG ada sumber datanya dari Excel yang Bapak Ibu tabulasi ada sumbernya rekaman video ada sumbernya dari Youtube dikumpulin dikumpulkan seperti ini di dalam satu folder jadi misalnya Bapak Ibu informannya ini ada tujuh orang kan tujuh orang itu dari berbagai orang yang ekspert di bidangnya ya dikumpulin ya hasil dari apa aja hasil dari wawancaranya transcript wawancaranya dikumpul disini ya dijadikan satu folder yang tampilannya semua data itu di entry jadi gak keberatannya Pak ya kalau dalam aplikasi lain kan gak bisa dia kan gak bisa dia hanya XL XLS atau .sub hanya hanya yang menggunakan file jenis itu yang bisa ya kemudian struktur notes dan anak notes jadi ini notes seperti ini dan juga anak notes sebagai berikut nah hasil coding dalam transcript itu nantinya dapat diberikan kesimpulan jadi merefer dari note ini maka diambil suatu kesimpulan bahwasannya inilah kesimpulannya pernah pada waktu itu di masa awal ada bicara tentang ini PNPM Mandiri dimana seingat saya tentang ini ada program programnya itu katanya terkait dengan kesejahteraan petani yang memberikan sosialisasi nah itu hasil transcript dari notes ini terkait dengan hal itu begitu juga yang lainnya kemudian juga dalam dalam apa ini dalam NPIPO itu ada melakukan coding comparison yang artinya coding comparison itu penggugian itu tadi aspek aspek validitas dan juga aspek probabilitas nah aspek validitas dan probabilitas menggunakan nilai kapa jadi menilai validitas dan probabilitas hasil pengkodingan jadi kalau nilai kapanya di atas 0,75 itu dia bagus kalau di bawah 0,40 0,75 fair kalau dikelompokkan dari pur sebagai berikut jadi itu cocok untuk data penelitian kualitatif dengan pendekatannya adalah pendekatan induktif Bapak Ibu nah hasil dari perhitungan kapa nah jadi dapatlah nilai kapa nilai kapa itu bisa kita cari aja Bapak Ibu di Excel dari Excel itu kita block kita masukkan berapa nilai kapa nilai kapa nilai kapa nya 0,80 kalau dia 0,80 berarti dia valid dan reliable kalau di dalam kuantitatif kan validitas dan validitas itu kan beda Bapak Ibu kalau dia validitas itu corrected item total kalau dia validitas itu nilainya kronbach alpha kan gitu atau misalkan di smart PLS validitasnya itu menggunakan inner model kalau validitas itu menggunakan author model nah di dalam di dalam apa ini di dalam NPFO jadi hanya melihat dengan indikator nilai kapa jadi nilai kapanya 0,75 maka itu dikatakan valid dan reliable kira-kira begitu nah jadi demo demo video NPFO di sini itu nanti ada menu introduction getting start with NPFO getting start with coding viewing your coding nah itulah ya Bapak Ibu saya menyarankan sekali dalam disertasinya nanti ada yang menggunakan pendekatan kualitatif pendekatan kualitatif itu mengarah atau sebaiknya menggunakan NPFO nah itu saya sarankan silahkan ada yang mau kita diskusikan silahkan Bapak Ibu Assalamualaikum Pak Dokter ya silahkan Pak izin bertanya mengenai NPFO 12 ini mengenai validitas reabilitas data itu ditempatkan di awal sebelum analisis pengkodingan atau sesudah pengkodingan itu yang pertama yang kedua kalau NPFO itu kan sering orang menampilkan tentang project map concept map word code kemudian diagram hirarki khusus diagram hirarki itu kan terkadang kan peta aja dia-dia-dia membuat membuat peta-peta besar kemudian kecil itu sering munculkan apalagi dalam word code terkadang yang mana kata-kata yang muncul karena di note itu di note itu kan di klasifikasikan seperti Pak Dokter Tonton tadi ketika berbicara tentang keuangan dia dinyatakan anggaran ketika berbicara tentang aktivitas dalam hal sesuatu yang akan dilakukan kebijakan kadang-kadang mempersepsikan pengklasifikasian itu apakah harus berdasarkan teori untuk menetapkan beberapa misalnya jurnal atau hasil wawancara itu mungkin itu baik jadi ada dua pertanyaan tadi Pak jadi yang pertama adalah validitas dan validitas nah jadi itu kapan dilakukan atau dengan kata lain keluarnya nilai kapan jadi nilai kapan itu yaitu kita menguji validitas dan validitas sumber data kita jadi sumber data apakah video apakah Excel apakah JPG apakah suara nah itu dinilai validitas dan juga realitasnya sebelum kita menyimpulkan sebelum kita melakukan pembahasan jadi itu dilakukan sebelum jadi nilai kapan itu kalau misalnya di bawah 0,75 gimana ya tentu saja kita cari yang bagus wawancara nyawab videonya yang bisa menjawab rumusan masalah kita maka codingnya kita ulangi lagi ya sehingga mencapai nilai kapanya 0,75 jadi itu dilakukan sebelum pembahasannya jadi sebelum pembahasannya kita lakukan kemudian validitas dengan nilai kapa tadi itu Pak ya yang pertama dan yang yang kedua ya berkaitan dengan apa tadi project map concept map oh ya diagram 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 tadi jadi esensinya dari NPFO ini itu adalah kita melihat tema jadi apakah tema yang dihasilkan dari permasalahan kita jadi nanti kita dalam hal ini melahirkan yang namanya dimensi kita melahirkan yang namanya dimensi kita melahirkan yang namanya indikator dari data nah jadi jadi dalam riset kualitatif itu kita itu kita bukanlah bukanlah menguji teori tetapi kita melahirkan teori melahirkan jadi kalau kita melahirkan teori kita melahirkan yang namanya dimensi jadi dimensi itu apa terbentuknya maka kita lah yang lakukan risetnya secara kualitatif jadi ini dikatakan dengan pendekatan induktif Bapak-Ibu maksudnya terkadang kalau penelitian kualitatif sumber data itu peneliti itu sendiri terkadang berkembang tiba-tiba kita mendapatkan data kemudian kita eksplorasi lagi jadi kita yang mengeksplorasi sumber data dan kita sebagai peneliti sebagai sumber data mungkin mungkin kira-kira gimana jadi disini dalam riset kualitatif itu kualitas informan jadi kualitas informan itu ada kriterianya pertama adalah orang-orang yang benar ekspert jadi apa yang dijawab oleh hasil dari FGD dengan orang-orang yang merupakan informan 5 atau juga 6 orang itu mampu menjawab jadi desain desain riset kualitatif ini adalah desain riset secara subjektif jadi bukanlah objektif jadi memang sangat tergantung kemana arah yang diarahkan oleh peneliti misalnya informan kenapa misalnya kepala bank sumut syariah tidak diundang kalau bicara kita misalnya pendanaan syariah kenapa kita mengundang misalnya direktur misalkan bank panin syariah apa dasarnya apa alasannya itu tergantung pertimbangannya peneliti jadi yang namanya informan maka sangat tergantung sangat subjektif sudut pandangnya sudut pandang dari peneliti itu sendiri jadi apa yang disimpulkan oleh kepala cabang bank panin tadi itulah jawaban kita padahal sebenarnya kalau bank sumut syariah misalkan lebih tepat kenapa karena misalnya dalam hal ini mereka lebih tepat pendanaan syariah itu pada sektor tertentu dan memang dewan pengawas syariahnya juga mungguni kenapa kita ambil bank panin tentu saja jawabannya sesuai dengan jawaban yang dikodingkan oleh NPPO dari sumbernya adalah informan itu adalah informan dari kepala bank panin misalnya nah itu kira-kira demikian jadi sangat tergantung arah jawaban dari menjawab permasalahan itu sangat tergantung daripada desainnya peneliti karena alasannya peneliti itu tadi mudah dihubungi informan ini mudah dihubungi informan yang lain tidak mudah dihubungi sehingga kesimpulan kita informan yang mudah dihubungi itulah arah jawabannya padahal bukan itu yang diinginkan artinya bisa saja jawaban itu bias itu saya kira silakan Bapak Ibu yang lain baik kalau tidak ada berikutnya nanti kita pertemuannya lagi adalah membahas tentang Atlas Atlas TI bagaimana Atlas TI itu bisa membantu dalam penyusunan disertasi Bapak Ibu dan untuk itu nanti tugasnya puasnya kita dalam bentuk paper journal silakan nanti kelompoknya dibagi jadi ini ada 12 orang ya Bapak Ibu ada 14 14 berarti nanti ada satu kelompok dua orang nanti boleh Bapak Ibu tentukan siapa aja kelompoknya atau ketua kelas komping yang menentukan jadi ada 6 kelompok 14 ada 7 ada 7 kelompok silakan Bapak Ibu tulis buat tulisan buat tulisan tentang apa saja bebas terkait dengan arah disertasi Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi baik itu pendekatannya aplikasi kuantitatif atau juga kualitatif silakan artikelnya boleh 6 halaman boleh 7 halaman nanti kirim kepada saya untuk kita terbitkan dan masukkan nama Bapak Prof. Andri dan juga Bapak Dr. Sugianto ini sesuai dengan keinginan Probi supaya perkulian kita menghasilkan outcome nah itu saya kira baik jadi silakan dibagi kelompoknya dan papernya dikumpul minggu depan untuk nanti diterbitkan jadi nanti biaya penerbitannya sekitar 107 dolar atau sekitar 1.600.000 nah jadi jadi 1.600.000 2 orang ya bagilah bagi 2 lah Bapak Ibu supaya itu bisa diterbitkan nanti masalah penerbitannya kirim ke saya ya papernya nanti arah penerbitannya Bapak Ibu tinggal bayar baik ada lagi ya kalau tidak ada saya kira itu saja ya Bapak Ibu pertemuan kita di sore hari ini dan nantinya kita komunikasi terus ya bagaimana apakah kita ada kelas tambahan ya apakah kita kelasnya bertemu langsung ya bagaimana nanti ya bayar diinstruksikan oleh ketua kelas ya baik ya baik Bapak Ibu sekalian itu saja pertemuan di sore hari ini lebih dan kurang wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya boleh meninggalkan ruangan Bapak Ibu terima kasih ya silahkan Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu